Kita bicara ya mengenai tantangan bahwa di mana Indonesia ini merupakan negara kepulauan begitu tantangannya baik satu daerah dengan daerah yang lain ini pasti berbeda dan semua pelabuhan 36 pelabuhan ini ada di bawah PT ASDP. Nah sebelumnya, tadi kan Ibu Ira sudah menjelaskan sebenarnya upaya-upaya apa yang dilakukan PT ASDP untuk meningkatkan pendapatan begitu secara general. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun ke tahun begitu, Ibu sudah menjabat sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, kira-kira tiap tahunnya tantangan apa sih Ibu yang terjadi berkaitan dengan operasional dan juga bisnis? Tantangan yang pertama adalah industri ini adalah industri yang heavily regulated. Kalau heavily regulated itu tarifnya saya tadi sampaikan ada ruang sangat sempit. Nah kemudian yang kedua, industri ini tumbuh jika alat produksi kita naikkan. Tapi mendatangkan kapal juga tidak mudah. Ada beberapa lokasi yang juga sudah ada moratorium, tidak bisa menambah kapal. Jadi kami lakukan secara prinsip ada dua hal, yaitu satu kita di bisnis prosesnya kita lakukan makin efisien. Jadi mungkin digitalisasi adalah salah satu hal yang kita lakukan agresif, baik dari front end maupun back end. Kemudian yang kedua terkait dengan penambahan alat produksi, kalau bangun kapal itu bayangkan saja itu kurang lebih sekitar perlu waktu 2 tahunan. Kita itu perlu kapalnya berpuluh-puluh kalau mau tumbuh secara signifikan sesuai yang kita harapkan, supaya pertumbuhannya sustain. Maka yang kita lakukan adalah pertumbuhan secara anorganik. Jadi kita tahun lalu mengakuisisi satu perusahaan penyeberangan, yang dengan begitu kemudian kita meningkatkan jumlah alat produksi yang kita miliki, meningkatkan pangsa pasar juga. Oke berarti cara ASDP untuk tetap ekspansif itu adalah dengan cara mengakuisisi perusahaan-perusahaan B2B begitu ya Bu ya? Oke baik, lalu selanjutnya kalau dilihat dari operasional dan juga bisnis, kira-kira target, kalau target jaga OPD itu tentu saja meningkatkan laba begitu ya? Kalau jangka panjangnya, kalau dari Bu Ira sendiri melihatnya PT ASDP ini punya target jangka panjang apa sih Bu? Jangka panjangnya gini, kita melihat bahwa ASDP itu unik karena kita mengelola tidak hanya kapal, Mbak Dina, tetapi juga pelabuhan. Tidak semua perusahaan ferry itu mengelola dua hal ini. Jadi ada ekosistem yang kita layani. Nah kedepannya kami berharap bahwa ASDP juga di ekosistem kita itu bisa menjadi penambah value, jadi value creator di pelabuhan. Kami beberapa waktu lalu berkesempatan ke pelabuhan di beberapa tempat di luar Indonesia sudah sangat berkembang model di mana pelabuhan itu menjadi juga tempat ada proses produksi yang menambahkan value tertentu. Misalnya kalau ada logistik dalam bentuk bulk gitu dimasukkan ke dalam pelabuhan, kalau dulu mungkin dilewati saja, kedepannya kami berharap di pelabuhan yang memungkinkan, kami punya pelabuhan yang beberapa yang lahannya cukup luas di daerah timur misalnya, ya kita harapannya di situ mungkin produk yang bulk tadi bisa kita repackage, jadi yang kecil-kecil didistribusikan ke tempat yang last mile-nya gitu, ke tempat terakhirnya gitu, enggak cuma dalam bulk dan dilewatin saja tetapi menjadi value creator. Itu harapan kami ke sana. Dan yang kedua di visi yang kita juga baru tambahkan di tahun 2018 adalah kita ingin menjadi pemain di pariwisata yang kita sebut dengan Waterfront Tourism Development di mana salah satunya Mbak Dina bisa lihat kemarin KTT ASEAN itu di hotel milik kami. Misalnya jadi ada yang sudah kami kembangkan di Labuan Bajo sudah jalan, kemudian di Bakoheni di seberang Nyamrak juga sudah ada lahan yang sudah mulai kita kembangkan di tahap satu, antara lain ada yang kita sebut dengan Seager Park, jadi semacam community dan culture center, kemudian ada juga di situ Krakatau Park. Krakatau Park itu grup jatim park, jadi ada daerah wisata baru di Bakoheni. Yang bentuknya one stop destination. Yang kita senang dengan itu adalah ini SDP menjadi value creator. Tidak hanya dilewati, tapi menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan titik ekonomi baru, dengan itu apa sih ada employment yang baru, ada kegiatan ekonomi baru, yang sekali lagi di topi BUMN yaitu sebagai agent of development juga terpenuhi. Tentu saja untuk meningkatkan ekonomi baik di daerah dan juga hopefully di nasional juga. Nah kita masuk nih ke topik utama kita yakni digitalisasi. Kita ketahui bahwa pandemi ini membuat masyarakat ini bergeser kebiasaannya. Transaksi ekonomi yang tadinya dilakukan secara langsung sekarang semuanya serba digital. Termasuk salah satunya adalah layanan transportasi yang tentu saja juga sudah dilakukan oleh PT SDP, menurut data yang kami dapatkan sudah tiga tahun terakhir begitu ya Bu ya, diupayakan begitu di total 36 pelabuhan yang ada di bawah PT SDP. Dan beberapa pelabuhan lain yang dimiliki oleh pihak lain pemerintah. Yang dilewati lintasannya oleh PT SDP. Nah mungkin boleh update ya Bu, kira-kira upaya mengenai digitalisasi yang sudah dilakukan oleh PT SDP sendiri pada saat ini seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, kita memulai itu sebenarnya di tahun 2018. Oke. Di mana waktu itu saya melihat concern, saya baru kemudian terlihat concern, ini kok sangat manual dan cash basis banget gitu. Saya di beberapa kesempatan pernah sampaikan, waktu itu di Merak dan Bagahni saja, itu satu hari kalau lebaran itu ada uang bertebaran sekitar 5-8 miliar dalam satu hari. Uang cash, fisik gitu. Ngeri kan, ngeri banget gitu. Nah terus kita lihat, wah ini nggak bisa, harus cashless. Maka sebenarnya tahun 2018 sudah kita mulai bentuk pertama, kalau saya boleh, digitalisasi yaitu dengan sistem pembayaran cashless dengan kartu. Dan berevolusi, ternyata kalau kartu kemudian kita baca KTP-nya masih lama, masih 20 detik gitu rata-rata. Terus tambah lama, pendek, mungkin sekitar sepuluhan detik. Tapi masih terlalu lama, kalau udah antri itu udah masih ngeri gitu. Nah akhirnya kita putuskan, berproses 2020 diresmikan oleh Pak Erick, kemudian Pak Budi Karya dan saat itu Menteri Pariwisatanya Pak Wisnu sama-sama diresmikan, tahun 2020 Juli kita mulai dengan reservasi online. Jadi sudah tidak ada lagi pembelian tiket di pelabuhan. Nah itu yang dilakukan, dirasakan oleh konsumen langsung. Di kami sendiri, seluruh proses itu yang saya sebut back-end, yang tidak dilihat oleh konsumen, kita juga lakukan digitalisasi secara masif. Sudah tidak ada lagi, dulu surat saya kayak kantor zaman dahulu sekali gitu. Numpuk gitu ya. Sudah tidak ada lagi semuanya sekarang digital. Dan pandemi itu membuat, alhamdulillah ya kita ambil hikmahnya, menjadi akselerasi gitu. Tadinya sudah kita mulai dengan orang makin tidak boleh bersentuhan dengan orang, itu dipaksa, itu dipaksa gitu. Tetapi challenge-nya adalah masyarakat juga kita perlu bantuan untuk berubah. Jadi di awal-awal masih adalah keributan, ada viral, karena sudah kita sampaikan biasanya H-1 sudah harus punya tiket. Jangan berlintiknya di pelabuhan. Ternyata pada lebaran nih ada kejadian-kejadian di mana orang-orang nyoba, udah nggak ada katanya. Go show. Go show. Udah nggak ada di Verizi, nama sistem kami Verizi kan. Udah nggak ada, jadi saya datang aja langsung. Masalahnya yang datang langsung itu dalam satu jam bisa 100 mobil, bukan orang gitu. Dan itu kan secara operasional sangat mengganggu. Jadi kami sungguh sampai sekarang pun alhamdulillah sih, bandingkan antara lebaran tahun 2022 dengan sebelumnya, itu sudah jauh lebih bagus orang-orang yang reservasi online. Nah, maksud saya tahun 2023 dibandingin 2022 sudah jauh lebih bagus. Nah, kita berharap sudah 100% nggak ada lagi orang yang go show. Nah, kemarin ada kejadian misalnya orang go show, terus kita mau akomodasi, ya boleh. Tapi nunggu banget gitu kan, lama. Terus dia merasa, saya udah datang duluan, berangkatnya belakangan. Padahal dia datang duluan tapi nggak punya tiket gitu. Yang kayak gitu. Ini yang sering lapor ke media sosial biasanya ya, Bu. Dan kalau sosial, waduh. Berat banget. Tapi sesungguhnya kita ingin semuanya sama-sama untuk kenyaman bersama. H-1 sudah harus punya tiket. Oke.